terima kasih anda masuk bersama saya di acara KKND dan kita lanjutkan pembicaraan dengan Dian dan Jumisi ya berkaitan dengan perjuangan kaum buruh perempuan untuk melawan tindakan sewenang-wenang dari para penguasa di tempat kerja ya termasuk pelecehan seksual tapi ngomong anda berdua pernah jadi buruh atau tidak nih saya jadi buruh lima tahun jadi buruh ya pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam pastinya 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 itu yang membuat anda berontak dan yakin bahwa itu pun terjadi pada teman-teman anda yang lain ya kan karena saya sebagai buruh ya gitu jadi selain saya mengalami saya melihat saya menyaksikan saya mendengar gitu dan enggak ada pilihan lainnya kita harus bertindak kalau kita diam aja nggak akan ada perubahan mengapa memilih perjuangan melawan pelecehan seksual di tempat kerja melalui film sebetulnya sih film adalah salah satu ya salah satu dari upaya kami untuk memperjuangkan harkat martabat sebagai buruh gitu tetapi dalam hal lain juga kita pasti juga ikut demo pasti juga kami melakukan konferensi pers kami juga melakukan pendidikan gitu jadi film adalah salah satu ini film kedua kami film pertama adalah tahun 2010 tentang mogok di kawasan berikan nusantara cakung dan ini film kedua kami apa tidak takut bahwa perjuangan ini akan merugikan teman-teman karena siapa yang mendukung film ini kemudian akan menerima akibatnya di tempat kerja mereka saya pikir gini kalau kita mau bertindak pasti ada resiko pasti kita harus berpikir soal resiko itu makanya kita selalu mendiskusikan sama tim ya kita tidak bisa gerak sendiri bahwa apa yang kita lakukan harus disenjui oleh tim tim itu siapa ya? tim itu kru di kami di FWLP di komite buruh perempuan di kru film ada di sini mereka? ada ini kawan Ari ini bagian dari pengurus pusat di federasi buruh lintas pabrik yang ngesuk-ngesuk kami semua yang terlibat dalam pembuatan film silahkan berdiri teman-temannya GLP silahkan berdiri teman-teman LB baik oke kita berdiri coba rame-rame aku kamu lawan kekerasan seksual aku kamu lawan kekerasan seksual oke terima kasih terima kasih penonton di studio yang sudah mendukung ya dengan iyal-iyal ini ini mudah-mudahan jadi sebuah gerakan besar sehingga tidak ada lagi perlakuan terutama pelecehan seksual ya di tempat-tempat kerja dampak yang diharapkan dengan pemutaran film ini? pastinya kita berharap semua pihak mendukung ya jadi kami yang di Jakarta membuat film ini dan kemudian kami keliling ke daerah-daerah di seluruh Indonesia kami berharap kita bergerak tidak sendirian karena kalau sendirian pasti tidak mampu kita mencoba menggugah teman-teman buruh kita menggugah teman-teman mahasiswa komunitas-komunitas organisasi perempuan birokrasi kemudian masyarakat gitu untuk berdaya ayo kita sama-sama mendukung upaya perempuan bebas dari pelecehan seksual makanya kita punya semboyan supaya perempuan berdaya jadi perempuan itu tidak harus terdomestikan terus-menerus tetapi perempuan bangkit gitu ada satu lagi yang juga ingin saya sampaikan bahwa pada saat kita menyampaikan isu tentang perempuan bukan berarti kita menegasikan isu yang lain gitu kami sebagai serikat buruh tentu kami punya kepedulian terhadap kontrak, terhadap upah, terhadap PHK jadi jangan salah menafsirkan bahwa oh FBLP hanya berfikir soal perempuan oh tidak kami tetap akan serius memperjuangkan perlawanan kita terhadap PHK terhadap perlakuan yang semenawena terhadap upah murah terhadap sistem kerja kontrak dan outsourcing gitu jadi ayo kita sama-sama berdaya dan berikan ruang yang separah antara perempuan dan laki-laki semua kita punya posisi yang sama yang menarik juga di film itu ada pembacaan puisi yang dibacakan oleh Soli Katun Soli Katun kalau gitu kita panggil Soli Katun baik Soli Katun terima kasih ya sudah hadir di acara GKND jadi di film itu Soli Katun yang baca puisi iya saya yang baca puisi puisi tentang apa sebenarnya ini? tentang sebenarnya puisi angkat jadi suara yaitu menceritakan tentang korban-korban pelaca sesuara di tempat kerja yang tidak berani berbicara tapi di puisi ini memotivasi buat bun perempuan yang menjadi korban untuk berani berbicara berani berjuang dan melawan hingga jadi angka jadi suara hingga korban menjadi pejuang Soli Katun sendiri pekerjaannya apa? saya Budi Darna judul puisinya apa? angka jadi suara angka jadi suara oleh Soli Katun angka jadi suara tangan-tangan kotor itu membuat kita menggigil saat kerja berhenti karena mesin jahit mati mata-mata kotor itu menjadikan kita terhina ketika tubuh bergerak mulut-mata kotor itu menjatuhkan harga diri dari setiap kata penghajiman mulut baik terjadi di semua tempat terjadi pada setiap rupa terjadi di sini di tempat kerja kita tidak kesalahan bukan pada tubuh kita tapi pikiran kotor mereka pikiran yang merendahkan sesama pikiran yang menolak kemanusiaan bukan lagi untuk diri sendiri saatnya semua jadi ekspresi perlawanan buruh perempuan korban projian seksual bukanlah angka untuk terus dihitung di jumlah untuk didata dan dianalisa korban projian bukanlah angka korban kekerjaan seksual adalah suara sanggup menjumlah kekuatan sanggup mendata langkah perlawanan tangan kotor tangan kotor mata kotor mulut kotor pikiran kotor semua masih ada masih sok kuasa tapi kita sudah berbeda sebab angka telah jadi suara korban siap jadi pejuang kita lewat segenap saya akan segera kembali dan akan kita kepahui siapa irin apa yang dilakukan dan mengapa dia diundang di acara kick andy saya segera kembali terima kasih